Hai Assalamualaikum, selamat datang di Youtube channel aku QKitchen Di video kali ini aku akan share ide jualan makanan yang pedas-pedas Yang dari penampakannya aja udah bikin healer Ini namanya pempe sambal, makanan ini asalnya dari kota Jambi Ini enak banget walaupun bahannya sederhana Oke yang mau tau gimana cara bikinnya, tonton terus video ini Sampai dengan selesai Pertama kita siapkan 250 gram tepung sagu atau tepung tapioca Lalu campurkan dengan 250 gram tepung terigu Tambahkan 3 batang daun bawang yang sudah diiris tipis Lalu tambahkan bumbu-bumbu seperti kaldu jamur, merica, garam, dan bawang putih bubuk Diaduk dulu sampai tercampur rata Setelah itu kita tambahkan 350 ml air panas Untuk takaran airnya disesuaikan lagi ya Kasih air secukupnya dan sedikit-sedikit Jangan sampai terlalu banyak juga Nanti akan susah dibentuk Kalau sudah cukup hangat, langsung aja kita ulen dengan tangan Pastikan tangannya sebelumnya udah dicuci ya, udah bersih Mulai ini sampai adonannya tercampur rata dan mudah untuk kita bentuk Ambil sedikit adonan, kita bulat-bulatkan lalu pipihkan Goreng di minyak yang panas sampai permukaannya kering Kalau sudah matang, kita angkat dan kita tiriskan Lanjut, sekarang kita akan bikin sambalnya Kita haluskan bawang putih, bawang merah 25 buah cabai merah keriting Dan 10 buah cabai rawit merah Biar lebih mudah halusnya, aku tambahkan sedikit air Tuang ke dalam wajan, nyalakan api Kita tunggu sampai airnya menyusut Setelah airnya menyusut, baru kita tambahkan minyak goreng Tambahkan kaldu jamur, garam dan gula pasir Kita masak sampai matang, sampai udah gak bau langung lagi Jangan lupa koreksi rasa Oh iya, tambahkan daun jeruk yang sudah diiris tipis Dan sudah dibuang tulang daunnya Supaya gak pahit Aku lihat sebenarnya pakai daun kari ya Cuma karena aku gak punya, aku ganti pakai daun jeruk Dan biar lebih beraroma lagi Aku tambahkan irisan daun bawang juga Kalau sambalnya udah matang dan rasanya udah pas Langsung aja kita masukin si empe-empe-nya Ini namanya empe-empe tapi tanpa ikan ya Aduk sampai rata Dan matikan kompornya Lalu siap untuk disajikan Ini tuh makanan murah meriah Tapi enak banget bikin ketagihan Cocok banget untuk dijual Berbeda dengan cireng, kalau cireng itu keseluruhannya kenyal Kalau ini dalamnya kenyal tapi luarnya masih ada crispy-crispy gitu Dan sebaiknya disajikannya itu hangat Jadi dadakan ketika ada yang beli Baru si empe-nya digoreng Tapi sambalnya udah disiapin dulu sebelumnya Jadi kondisinya hangat dan lebih enak Oke segitu dulu aja video dari aku Terima kasih telah menonton video ini Sampai ketemu di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu di video selanjutnya Terima kasih telah menonton video selanjutnya